Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Nunukan melakukan pengawasan ketat terhadap warga Indonesia yang dideportasi pemerintah Malaysia. Itu dilakukan sesuai standar operasional prosedur penanganan orang masuk dari luar negeri sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 di Nunukan. Kepala BP2MI Nunukan AKBP FJ Ginting menyampaikan, sebanyak 193 WNI yang menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI di Sabah telah menjalani masa hukuman. Dari 193 orang yang dideportasi disebabkan melakukan tindak kriminal, tersandung kasus narkotika dan obat-obatan terlarang, overstay hingga kedapatan masuk secara ilegal. Dengan kolaborasi untuk pencegahan penyebaran COVID-19 diharapkan dapat berkontribusi pengendalian COVID-19 di Nunukan. Seperti yang dilakukan mulai saat tiba di pelabuhan Tunontaka hingga penggeseran menuju Rusunawa. Dan rencananya, PMI berada di Rusunawa selama 5 hari, selanjutnya direncanakan pada November akan dilakukan lagi deportasi terhadap 350 orang PMI. Sebab pihaknya tidak ingin terjadi penumpukan PMI yang dideportasi di Rusunawa. Jumlahnya yang awal 197, tapi berdasarkan pemeriksaan dari PCR yang ada di Tawau, ada 4 yang positif, maka yang positif itu ditunda keberangkatan. Pelanggaran itu ada kriminal, ada narkoba, ada stranded yang kelebihan daripada masa tinggal, dan juga ilegal yang tidak punya dokumen. Kasus terbanyak yang mana? Kasus terbanyak ilegalnya yang paling banyak. Itu hampir 100. Berapa lama nanti di Rusunawa Pak? Kita pastikan untuk 5 hari kita evaluasi, mungkin di tanggal 26 kita usahakan untuk kembali ke daerah asal.